Kami hadirkan informasi dari Banten, pemirsa di mana seorang remaja putri ini diduga menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh dokter saat berobat di sebuah klinik di kawasan Cipadu, kecepatan larangan kota Tangerang, Banten. Sang dokter diduga meraba-raba area dada dan juga kelamin korban dengan modus prosedural medis saat dilakukan pemeriksaan. Sejumlah warga dan keluarga korban mendatangi seorang dokter di sebuah klinik yang diduga melakukan pencabulan terhadap seorang remaja putri di Cipadu, kecepatan larangan Tangerang, Banten. Warga kesal lantaran korban yang baru pertama kali berobat diduga dilecehkan saat berobat di klinik tersebut. Sempat mengelak dan menyangkal dengan mengatakan jika tindakannya terhadap korban sudah sesuai dengan prosedur pemeriksaan. Namun terduga pelaku akhirnya mengakui perbuatannya di hadapan keluarga. Sebelumnya korban yang masih berusia 19 tahun mendatangi klinik tersebut lantaran mengeluh mengalami gangguan haid. Semula proses pemeriksaan berjalan normal namun tiba-tiba sang dokter membuka paksa celana yang dipakai korban dan merabah-rabah bagian kewanitaannya. Tak sampai di situ perilaku cabul sang dokter berlanjut. Pelaku merabah dada korban. Mirisnya usai kejadian korban langsung diminta pergi tanpa diberikan obat. Korban yang diperlakukan tidak senonoh kemudian mengadukan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Keluarga korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Mapores Metro, Tanggerang. Itu dokter cerita Angel nih ke saya. Itu dokter katanya minta izin untuk buka celana. Diturunin lah celana sama Angel segini seperut. Turunin seperut diusap katanya perutnya. Belum sempet ditaikin lagi. Dibuka sama itu dokter nyampe ke paha celananya. Semuanya dibuka? Ini sampai ke paha dari sini. Kan celana karet ya kebetulan bahan karet diturunin katanya nyampe ke sini. Lalu gitu dibuka kemaluannya. Terus dipegang. Katanya cerita dia begitu. Jadi kaget dong abis dari situ katanya tangannya masuk ke dalam baju tapi nggak dibuka bajunya. Masuk ke dalam baju, megang. Terus dia bengong. Angelnya bengong. Apa sih? Kaget kayak trauma apa gimana. Diam aja. Sementara pihak kepolisian sudah menerima laporan kejadian tersebut dan masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Setelah membuat laporan, kami lakukan pemeriksaan terhadap korban HA. Dan saat ini tim sedang melakukan penyelidikan, pendalaman, melakukan cek TKP. Kemudian kita akan panggil dan periksa semua saksi-saksi termasuk terduga pelaku atau terlapor dengan inisial H. Termasuk juga klinik dengan inisial MU. Nanti akan kita undang juga klarifikasi pemiliknya karena terkait dengan perizinan klinik maupun perizinan dari dokter sebut. Mirisnya, klinik yang diduga menjadi lokasi kejadian hingga kini masih beroperasi. Bahkan sang dokter tetap menjalani praktek seperti biasa. Dari Tangerang, Banten Rus di Muslim TV One mengabarkan.